Sekarang saya tanya, kalau jabatan legislatif atau eksekutif, gak ada gaji, gak ada tunjangan, masih mau gak pada nyalek? Wap-wap Di DPR RI, eh iya, suara di DAPIL seperti apa? Alhamdulillah, suaranya di dengar Kemudian nyobrol, makasih, luar biasa Bang Saya dengar, Masya Allah, suara saya, khususnya di partai yang saya maju, suara saya tertinggi DAPIL saya Alhamdulillah, saya lihat di berita ya Tapi, ya tetap aja kita nunggu KPU ya Nunggu KPU, dan sama nunggu KPI KPU adalah keputusan perasaan istri Ya pokoknya, kita nunggu KPU Yang kredibel, yang ditunjuk, mengurunkan hasilnya berapa, itu KPU Tapi gak nunggunin tim gitu buat ngitung suara manual di DAPIL? Tim saya KPU, karena timnya rakyat, ditunjuk oleh rakyat Oke, Mas Aldi kan suaranya paling tinggi di partai ya? Kalau gak salah di DAPIL, tapi di partai gitu ya? Sementara maksudnya di DAPIL yang lain, saleg yang lain banyak yang tinggi Gak nyangka juga sih, bang, saya bang Yang pasti, berterima kasih alhamdulillah Dari teman-teman yang sudah mencoblos Terima kasih, dan Mesti ya, kita luangkan di Soho dan Indonesia Selalu dalam, di luar Allah Dan siapapun yang duduk, nanti bisa apa-apa amarah Mas Aldi, peluang untuk lolosnya setelah membaca-baca berita dari suara itu, ya apa, yakin gak sih lolos? Kalau saya ngomong sekarang, peluang yang lain juga nunggu KPU Selainkan itu tadi, yang berkompeten, dan memang punya tugas Dan yang kredibel, gitu, apa-apa Kalau saya ngomong, takutnya belum berarti Oke, gini, planning Mas Aldi, kalau misalkan lolos, mau ngapain, eh maksudnya akan apa aja gitu yang Mas Aldi Ya, planningnya kalau lolos ya duduk, kalau gak lolos ya gak duduk Tapi sekarang udah duduk sih Kalau gak lolos, mau ngapain lagi? Maksudnya mau ngapain lagi? Atau balik lagi ke internet? Kalau gak lolos Kalau gak lolos? Kalau gak lolos, ya tetep terus semangat, berkarya, belum bosan untuk maju lagi insya Allah 5 tahun depan Insya Allah November, kalau ada kesempatan insya Allah maju di Pilgub Oh, Pilgada? Oh, iya, Pilgada, ya waktu wali kota, waktu bubat, insya Allah Ada rencana tapi bang? Ada rencana tapi Emang udah sebelum Pilg, kan saya maju wakil gubernur Sumatera Barat Oh, iya, ya Insya Allah wakil gubernur di kayak Jakarta Amin Serius? Serius, mau ngapain saya? Mau ditanya, mau ngapain Aldi kalau Pilgub mau baca Al-Quran di balai kota? Mas Karena, seperti semuanya, Al-Quran itu solusi Apalagi, Bismillah, Al-Quran siapakan pertolongan Allah Saya juga ditanya, waktu pertama kali nyaleng, kamu ngapain? Kenapa belum ada background sebelumnya? Ya mau baca Al-Quran di Senayan di gedung Bundar Supaya Mbak Kuat melihat, Pak Bang Sud melihat, Pak Pak Pacun melihat, saya juga melihat Saya ini kan bisa melihat diri saya Bingung kan saya, ngomong-ngomong Tapi kampanye kemarin ngeluarin budget berapa sih mas? Budget 100 ribu rupiah Seriusan? Serius bang? Bang, seharusnya kampanye itu kan gak keluar duit Ini aja saya kecolongan 100 ribu Itu apa tuh? 100 ribu buat apa tuh? 100 ribu buat apa tuh? Beli teh manis Hah? Beli teh manis Banyak bener Tapi emang gak sama bikin-bikin APK gitu? Kayak Spandu, Baliho gitu-gitu Agar awal saya bilang, saya tuh kalau nyari duit Sekarang saya tanya Kalau jabatan legislatif atau eksekutif Gak ada gaji? Gak ada tunjangan? Masih mau gak pada nyalai? Wah-wah Kenaga Nyari duit itu maksudnya digaji kan? Ada gaji Kan kita semua kan dari pekerjaan yang halal Ya nyalek halal Ya press halal Jadi menteri halal Yang gak halal kan ngepet Nah jadi Ditanya dari awal Ya saya Dari duit Dari gaji Biar bekerja Ya kan saya Kepala rumah tangga harus bekerja Buat rapkain anak istri Tapi insya Allah Jadi yang akan dilakukan Apa adanya lah gitu berarti bang ya? Ya makanya saya bilang Kalau jadi presiden gak ada gaji Gak ada tunjangan Ada yang menjadi presiden Saya tanya coba Dari anggota DPRM DPRD Atau jadi bupati walikota Gak ada gaji Gak ada tunjangan Masih mau Maju Ya kan? Jadi ya udah Seperti itu Sudah ada ngomongan Maksudnya ke depan Sama partai gitu Buat Buat Sebelumnya Sebelumnya Ya Ini ngomong banget Sekarang kan ngomong itu ke media Ke partai Ke partai Akhirnya kan ditunjuk Oh Caranya Sudah Allah mudahkan Kalau dulu Belum ada media sosial Ya kan Kita harus Tegung dulu ke partainya Kalau sekarang gak ada media sosial Ya Ngomongnya ke media sosial Viral ya kan Trading di Twitter Langsung Berarti Apapun hasilnya gak kapok di politik ya Mas Aldi ya? Mbah Kalau ditanya Gagal itu kan masuk neraka Itulah kegagalan sesungguhnya Ya Jadi Gak ada kata gagal Walaupun sudah masuk neraka Lalu kegagal Berarti gak ada penyesalan juga ya Mas Aldi ya? Selama yang kita lakukan kebaikan Gak ada penyesalan Ya Jadi Maju pilih itu kan Insya Allah Kebaikan Kesuali saya ngepet Bang